Halo, nama ku Bertus. Cita-citaku menjadi dokter. Halo, nama ku Ica. Cita-citaku menjadi pilot. Halo, nama ku Yufi. Cita-citaku menjadi pengajara. Pendidikan dasar 9 tahun itu sangat penting. Tapi, bagaimana dengan kondisi yang ada di pedalaman? SD saja, mereka sudah putus sekolah. Belum bisa mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan, merekalah masa depan kita. Tapi, bagaimana jika mereka saja tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Selamat pagi semuanya! Selamat pagi semuanya! Selamat pagi semuanya! Selamat pagi hari ini! Selamat pagi! Selamat pagi! Binding and learning ini hadir untuk menjangkau anak-anak di pedalaman, agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan dan bisa terbebas dari kemiskinan. Jika ditanya tentang keadaan anak, maka jangan berharap anak di pedalaman sama dengan anak di kota. Sebagai guru, justru kami perlu benar-benar menjadi inspirator dan motivator mereka. Anak-anak di sini cenderung lebih suka bermain. Dalam hal belajar, tentu mereka lebih suka pembelajaran yang bersifat psikomotori atau kinestesis. Oleh karena itu, guru pun perlu lebih kreatif dalam pembelajaran apapun, untuk menyanyi bersama, bergerak bersama, bermain bersama, supaya pembelajaran itu menarik, lebih menyenangkan. Anak-anak dalam perkembangan belajarnya perlu ada sikap disiplin. Bila mana tidak, ilmu yang paling dasar dan penting, seperti membaca dan menulis, mereka tidak akan kuasai. Dan pula, pembelajaran di PAUD ini memang diperuntukkan, dipersiapkan bagi anak-anak didik untuk memasuki jenjang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Oleh karena itu, di sini kami membangun karakter mereka, supaya lebih percaya diri, tidak hanya mengerti dalam hal membaca dan menulis, tapi mereka boleh memiliki karakter yang kuat ketika masuk jenjang sekolah dasar. Hadirnya FLC di Desa Teliuh dan Tai Kue ini, mau perubahan yang baik bagi anak-anak. Mengajar anak-anak di pedalaman tidaklah mudah. Sebagai guru di sana, harus memiliki kesabaran yang besar. Cara mengajar yang kreatif dan inovatif pun sangat diputuhkan, sehingga anak-anak bisa lebih mudah untuk mengerti. Hal inilah yang telah dilakukan oleh guru-guru di desa ini, sehingga saat ini dalam bidang akademik maupun karakter, anak-anak sedikit demi sedikit bisa menjadi lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning bagi anak-anak di FLC Tai Kue dan Teliuh Timur Tengah Selatan. Kalau bukan kita yang mendukung mereka, siapa lagi? Helping people live a better life.